Pedang Karat Pena Beraksara Jilid 28 Sebelum hari menjadi gelap, Soat Ji muncul di kamar Witi Yong Hang sambil menghidangkan hidangan malam, katanya kemudian. Tadi Nonat Show telah berpesan, sebelum malam tiba nanti mungkin ada kejadian di sini, harap siang kong selekasnya bersantap dulu. Tampaknya ia sibuk sekali, setelah meletakkan baki itu ke meja, ia segera mengundurkan diri. Seorang diri Witi Yong Hang menyantap hidangan malamnya, kemudian baru mengambil pedang dari bawah pembaringan tampak pada gagang pedang tersebut terdapat pita berwarna merah. Bagus sekali ia segera berpikir, tak nyana kalau aku bakal menjadi jago pedang berpita merahnya. Mendadak tergerak hatinya, dia berpikir, sudah tentu Chokyumo Aita akan memasang pita merah pada gagang pedang kubila tanpa sebab musabab tertentu, ini berarti perbuatannya pasti mempunyai maksud-maksud tertentu. Berpikir demikian, ia lantas meletakkan pedang itu ke atas pembaringan, kemudian duduk sambil bersandar. Cuaca makin lama semakin bertambah gelap, suasana remang-remang sudah menyelimuti seluruh jagad. Di tengah remang-remangnya cuaca inilah, tampak sesosok bayangan manusia dengan gerakan tubuh yang paling cepat meluncur ke arah rumah gubuk tersebut. Gerakan tubuh orang itu cepat sekali, dalam waktu singkat ia sudah tiba di depan rumah gubuk itu, mendadak kakinya menjadi lemas kemudian roboh terjengkang ke atas tanah. Waktu itu Soat Ji sedang mencuci mangkuk di dalam dapur, ketika mendengar suara benturan keras itu, tergopoh-gopoh dia lari keluar begitu menyaksikan orang itu tergeletak di tanah, dengan terkejut segera serunya. Kenapa dengan orang ini? Koko, kalian cepat datang kemari. Wee Tiong Hang yang mendengar suara itu segera membuka pintu siap beranjak keluar. Tapi sebelum dia melangkah keluar, terdengar Soat Ji telah berseru dengan nada gelisah. Siang Kong, kau jangan turut keluar, bila kau keluar maka urusan akan menjadi terbengkalai. Karena mendengar perkataan itu terpaksa Wee Tiong Hang harus mengundurkan diri ke dalam ruangan lagi. Dari balik bilik nomor satu di sebelah kanan rumah gubuk tampak ada dua orang lelaki sedang berjalan pulang sambil membawa cangkul. Ketika mendengar teriakan dari adiknya, mereka segera mempercepat langkahnya memburu datang. Soat Ji segera memeriksa dengusan napas orang itu, kemudian sambil mendongakan kepalanya dia berseru. Dia masih bisa bernafas, ia belum mati. Ketika dua orang itu tiba di depan rumah, Soat Ji berseru kembali. Koko kalian cepat menggotongnya masuk ke rumah, aku akan mengambil semangkuk kuah. Selesai berkata dia lantas masuk ke dalam rumah dengan cepat, ketika melewati depan pintu ruangan Wee Tiong Hang, mendadak bisiknya dengan suara lirih. Siang Kong, cepat kau tutup pintu kamarmu, bila aku tidak memanggilmu harap kau jangan keluar. Wee Tiong Hang tahu kalau perempuan ini sangat cerdas dan cekatan, mendengar perkataan tersebut, dia segera menutup pintu kamarnya rapat-rapat. Dua orang lelaki petani itu segera meletakkan cangkulnya yang kemudian menggotong orang itu masuk ke ruang tamu dan membaringkannya ke atas lantai, setelah itu memasang lentera. Agaknya kedua orang itu agak gelagapan dan gugup, yang seorang memeriksa dadanya sedangkan yang lain menguruti otot kakinya, namun orang itu tetap tergeletak tak sadarkan diri. Wee Tiong Hang yang menyaksikan kejadian tersebut diam-diam menjadi keheranan, dia tak habis mengerti apa sebabnya Soat Ji melarangnya keluar dari ruangan tersebut. Tak selang berapa saat kemudian, Soat Ji telah muncul kembali dengan membawa semangkuk kuah yang masih panas. Tampaknya dia dapat menyaksikan sikap gugup dan gelagapan dari kedua orang kakaknya, tanpa terasa dia tertawa cekikikan. Kalau begini kira kalian sama sekali tak ada gunanya, coba lolohkan dulu kuah tersebut kemuiutnya, bila keadaan kurang beres, kita hadus mencari Ong Taihau di kota. Seusai berkata, dia lantas berjongkok sambil teriaknya lagi, Jiko, cepat kau pentangkan mulutnya. Jiko yang berada di sisinya segera mendongkel mulut orang itu, dengan susah payah akhirnya dia berhasil juga membuka mulut orang ini. Soat Ji segera berjongkok ke atas tanah dari menyuapi orang itu dengan kuah, setelah itu katanya lagi. Kasihan benar orang ini, bahkan untuk menelan saja tidak mampu Toako, coba ambillah sebuah sumpit dan tahanlah kepalanya. Toako yang berdiri di sampingnya segera mengiakan, dengan cepat dia lari masuk ke dalam dapur. Pada saat itulah terasa angin lembut berhembus lewat dalam ruangan, tiba-tiba saja di sisi nona Soat Ji telah muncul seorang tosu kecil berbaju hitam. Sembari menghadang, tiba-tiba orang itu berseru. Lebih baik kalian menyingkir saja. Soat Ji tidak tahu kalau orang yang berada di sisinya bukan Toako, tanpa berpaling dia mengulurkan tangan kirinya sembari berseru. Cepat serahkan sumpit itu kepada aku. Kemudian dia mendorong pergelangan tangan orang itu. Tojin kecil berbaju hitam itu mendehem sinis, kemudian serunya secara tiba-tiba. Aku suruh kalian cepat menyingkir. Soat Ji baru terkejut setelah meidengar seruan itu, buru-buru dia menarik kembali telapak tangannya. Tangannya yang ditarik itu bukan ditarik ke belakang, melainkan menggunakan kesempatan tersebut. Kelima jari tangannya menyambar dan mencengkeram pergelangan tangan kanan tosu kecil berbaju hitam itu, kemudian sambil bangkit berdiri tegurnya. Siapakah kau? Tojin berbaju hitam itu tidak mengira kalau gadis itu bakal mencengkeram pergelangan tangannya, setelah tertegun sambil tertawa dingin. Tangan kirinya diayunkan ke depan menghantam tubuh Soat Ji. Namun Soat Ji mencengkeram pergelangan tangan kanannya rat-rat, sambil miringkan badannya dia mengayunkan kuah dalam. Mangkuk di tangan kanannya dan diguyurkan ke wajah Tojin tersebut. A-A-A-H, siapa kau berani memukul orang teriaknya keras-keras, Toako, Jiko, cepat tutup pintu rapat-rapat, jangan biarkan dia kabur keluar. Wee Tiong Hang merasa terkejut sekali, diam-diam pikirnya, mungkinkah orang ini adalah sahtian Yew tapi Soat Ji telah berpesan kepadanya agar jangan keluar dari ruangan, meski dia merasa keheranan. Namun pemuda itu merasa lebih baik memang jangan keluar. Seng Toako dan Jiko tersebut benar-benar lari menuju ke pintu setelah mendengar teriakan dari Soat Ji. Terdengar Seng Jiko berseru. Adiku, di luar pintu masih ada empat orang tosu kecil. Kalau begitu berjagalah di muka pintu dan jangan biarkan mereka masuk kemari. Toako dan Jiko segera mengiakan, mereka benar-benar menutup pintu dan berjaga di luar pintu. Sementara itu, serangan yang dilancarkan sahtian Yew berhasil dihindari Soat Ji, tapi guyuran kuah panas dari Soat Ji segera mengenai seluruh tubuh sahtian Yew. Tampaknya sahtian Yew tak mengira kalau seorang nona dusun bisa begitu cekatan, meski dia sudah mengerahkan tenaga, nyatanya gagal untuk melepaskan diri. Dengan perasaan kaget segera bentaknya. Siapakah kau sebenarnya? Bila tidak lepas tangan lagi, jangan salahkan kalau aku takkan mengenal ampun lagi. Sembari mencengkeram pergelangan tangan kanannya rat-rat, Soat Ji tertawa geli. Sahtian Yew serunya lantang, mungkin kau tak kenal aku, tapi aku mengenalmu. Selesai berkata di alantes tertawa terpingkal-pingkal kemudian membungkukan tubuhnya, tapi di saat dia berdiri kembali. Sambil tertawa geram sahtian Yew berseru. Aku mengira siapa, ternyata Hekbun kun nona cio. Rupanya setelah Soat Ji membungkukan badan tadi, kini telah berubah menjadi Hekbun kun cio kiu mo'ai. Ternyata Hekbun kun cio kiu mo'ai adalah Soat Ji. Dengan sorot meta memancarkan cahaya tajam, cio kiu mo'ai berseru sambil tertawa dingin, sayang kau terlambat mengetahui hal ini. Sahtian Yew tertawa seram. Nona cio, jangan lupa kalau banyak jago dari ban kiam hwee kalian telah keracunan hebat, termasuk hwee cu kalian juga. Hal ini tidak usah kau pusingkan, sahut cio kiu mo'ai tertawa. Tampaknya Nona ingin beradu jiwa dengan siyaute. Cio kiu mo'ai tertawa merdu, kini kau sudah tiada kesempatan lagi untuk beradu jiwa denganku. Oleh karena pergelangan tangan kanannya sudah dicengkeram lawan lebih dulu, sudah barang tentu Sahtian Yew jauh lebih menderita rugi daripada lawannya, mendengar ucapan mana dia lantas tertawa seram. Heeh, heeh, aku orang susah tak percaya kalau Nona cio bisa berbuat sesuatu terhadap diriku. Di tengah bentakan mana, pergelangan tangan kirinya diayunkan, jari tangannya bagaikan tombak menyerang cio kiu mo'ai dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat. Angin serangan jari yang tajam menciptakan selapis bayangan jari tangan yang menyilaukan mata, hampir saja seluruh jalan darah di tubuh cio kiu mo'ai terkurung rapat. Cio kiu mo'ai tertawa dingin, tangan kanannya segera membuat gerakan jurus pedang, dengan gerakan hon we'e eng e'ur, bunga we'e menyambut musim semi, dia babat miring ke depan. Babatan tersebut segera menimbulkan deruan angin pedang yang tajam dan mengerikan, seketika itu juga bayangan jari tangan dari Sahtian Yew hancur berantakan. Sahtian Yew sangat terperanjat, segera pikirnya. Tak nyana kalau jurus serangan perempuan ini mengandung hawa pedang yang mengerikan, dari sini bisa diketahui sampai di manakah kesempurnaan ilmu pedang yang dimilikinya, aku tak boleh memandang enteng akan dirinya. Berpikir demikian, tiba-tiba saja serangan jari tangannya berubah menjadi serangan telapak tangan, secara beruntun dia melepaskan delapan buah serangan berantai. Dengan tangan kanan menyambut serangan lawan tentu saja gerakan Tsyokyo Moai jauh lebih leluasa dan bebas, secara beruntun dia menggerakkan tangannya untuk membendung ke delapan buah serangannya, lalu melancarkan tiga buah serangan balasan. Sebaliknya pergelangan tangan kanan Sahtian Yew dicengkeram Tsyokyo Moai dengan erat, dengan demikian masing-masing pihak hanya mengandalkan tangan sebelah untuk saling melancarkan serangan, kecepatan geraknya membuat orang tak sanggup untuk mengikutinya. Dalam waktu singkat, dia sudah melancarkan 20 jurus lebih. Sudah banyak tahun Sahtian Yew termasuhur dalam dunia persilatan, dia merupakan salah satu di antara Sutok Tian Ong, empat racun raja langit, dari Tok Sehsia, sudah barang tentu ilmu silat yang dimilikinya sangat tinggi. Akan tetapi setelah bertarung sekian lama dengan Tsyokyo Moai, dijumpainya makin lama ilmu silat yang dimiliki gadis itu semakin tinggi, jurus serangan yang digunakan pun makin bertarung semakin bertambah aneh. Di mana serangannya menyambar, angin serangan tajam bagaikan pedang, hawa udara pun serasa dingin mencekaran, hatinya kontan menjadi bergidik. Serangan yang dilancarkan Tsyokyo Moai sangat aneh, meskipun bertarung dengan tangan kosong namun pergelangan tangan kanannya bagaikan sebilah pedang begitu enteng, lincah dan luar biasa. Empat puluh gebrakan kemudian, Sutokyo Moai sudah didesak sehingga cuma bisa menangkis belaka tanpa memiliki kekuatan untuk melancarkan serangan balasan. Sembari turun tangan, Tsyokyo Moai berseru sambil tertawa merdu. Sutokyo Moai, sekarang tentunya kau sudah percaya bukan? Sudah kukatakan kalau kau tidak mempunyai kesempatan untuk beradu jiwa, benar bukan? Berbicara sampai di situ, dia lantas berpaling ke arah kiri kanan ruangan dan berteriak lagi. Wisau hiap, Tia Sian Seng, sekarang kalian boleh keluar semua. Mendengar teriakan mana, Witi Yong Hang membuka pintu sambil berjalan keluar, sedangkan dari ruang depan pun muncul seorang kakek kurus berbaju hijau yang menjinjing sebuah peti emas kecil. Pada saat itu juga dari dalam kamar sebelah kanan menerjang keluar sesosok bayangan hitam dan langsung kabur ke arah pintu luar. Tampaknya dia tak sempat untuk membuka pintu lagi, begitu sampai di depan pintu kakinya segera menjejak. Belah am pintu tersebut segera tertendang sehingga hancur menjadi 4-5 bagian, kemudian dengan membuat sebuah lubang besar, dia menerobos keluar dari sana. Witi Yong Hang hanya melihat orang itu berbaju hitam, berperawakan kurus kecil, Beesum sempat melihat jelas wajahnya, orang itu sudah kabur keluar. Untuk sesaat dia tak tahu siapakah orang yang kabur itu, baru saja akan mengejar. Tiba-tiba terdengar Syokyo Moai berseru sambil tertawa terkekeh-kekeh, wisau hiap, kuserahkan orang ini kepadamu dengan meliukan pinggangnya tahu-tahu dia sudah menyelingap ke hadapan Witi Yong Hang, kemudian tangan kirinya ditarik, tahu-tahu dia sudah menyeret Sahtian Yew ke depan si anak muda tersebut. Witi Yong Hang sangat terkejut melihat Sahtian Yew disodorkan ke hadapannya oleh gadis tersebut, buru-buru dia menggerakkan tangannya dan mencengkeram pergelangan tangan Sahtian Yew. Semua kejadian tersebut dilakukan dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat, begitu melepaskan Sahtian Yew, Syokyo Moai telah meluncur ke depan bagaikan anak panah yang terlepas dari busurnya. Sembari menerobos keluar melalui lubang itu, bentaknya keras-keras. Sahtian Yew, kau hendak kabur ke mana Witi Yong Hang menjadi tertegun. Kalau yang kabur adalah Sahtian Yew, lantas siapakah yang dia serahkan kepadaku ini titik. Berpikir demikian dia lantas mendongakan kepalanya sambil menengok ke depan tampak orang yang dicengkeram pergelangan tangan kanannya itu kalau bukan Hexet Seng Kun Sahtian Yew lantas siapa lagi? Tampak lengan kirinya terkulai ke bawah kecuali melotot gusar ke arahnya, dia sama sekali tak mampu meronta, sudah jelas jalan darahnya telah ditotok oleh Syokyo Moai. Dia masih belum merasa lega, dengan cepat ditotoknya kembali dua buah jalan darahnya, kemudian baru melepaskan cengkeramannya. Sekarang dia baru dapat melihat jelas orang yang tergeletak di atas tanah itu, baik wajah maupun potongan badan ternyata persis sekali dengan dirinya, tanpa terasa sekali lagi dia menjadi tertegun. Tapi setelah teringat akan perkataan dari Syokyo Moai semalam, dengan cepat dia sadar kembali apa yang telah terjadi. Rupanya orang ini adalah salah seorang anggota Buyung Siu, congkoan pedang pita hijau yang menyaru sebagai dirinya dan kemudian ditangkap oleh para jagotok sehsia. Kini orang tersebut berada dalam keadaan tak sadar, mungkin sudah diracuni mereka. Tampak kakek berjubah hijau yang menenteng peti emas itu berdiri di situ tanpa mengucapkan sepatah katapun, kemudian membuka pintu yang jebol dan berjalan keluar. Tak selang berapa saat kemudian terdengar suara derap kaki kuda berkumandang memecahkan keheningan makin lama suara itu semakin menjauh, rupanya dia sudah berlalu dengan menunggang kuda tersebut. Saat itulah dari luar pintu berjalan masuk Toako dan Jiko dari Soatji yang menyaru sebagai dua lelaki petani, dengan cepat mereka menyeret sahtian Yeu memasuki ruangan sebelah kanan. Wee Tiong Hong segera berpikir. Tio Kiu Moai telah menyaru sebagai Soatji, kalau begitu dua orang lelaki ini adalah penyaruan dari jago-jago pedang berpita hijau. Bagaikan segulung angin Tio Kiu Moai meluncur masuk ke dalam ruangan, sedangkan dua orang lelaki itu sudah mundur ke dalam ruang kanan dan menutup pintu kamar rapat. Tia Sian Seng telah pergi tanya Tio Kiu Moai sambil berpaling ke arah Wee Tiong Hong. Wee Tiong Hong tahu kalau dia sedang menanyakan si orang kakek berbaju hijau itu, sambil manggut-manggut sahutnya. Sudah pergi, apakah Nona berhasil menyusulnya? Tidak biarkan saja dia pergi kata Tio Kiu Moai kemudian sambil tertawa hambar. Sebenarnya siapa sih yang berhasil melarikan diri itu kembali Tio Kiu Moai tertawa. Dia toh sudah berhasil melarikan diri, apa gunanya untuk dibicarakan lagi? Sembari berkata dia barjalan mendekati jago pedang berpita hijau yang menyaru sebagai Wee Tiong Hong itu, kemudian sembelari berpaling dan tertawa katanya. Bukankah sudah ku katakan dia akan kembali sendiri kemari, dia telah keracunan? Itu mah gampang kata Tio Kiu Moai. Sembari berkata, kepada kedua orang lelaki berdam dan petani itu perintahnya. Cepat ambilkan air. Orang yang menyaru sebagai Semko itu mengiakan, lalu mengambil setengah mangkuk air dan dipersembahkan. Tio Kiu Moai menerima mangkuk berisi air itu, kemudian dengan berhati-hati sekali mencelupkan lubunsi tersebut ke dalam mangkuk berisi air itu. Setelah itu dia baru membungkukan badan sambil mengangkat pena lubunsi ke udara, dan setelah itu ditujukan ke mulut jago pedang berpita hijau. Yauk tak sadarkan diri itu. Tak selang beberapa saat kemudian dari ujung pena itu menetes keluar setitik butiran air berwarna hijau pupus dan menetes ke mulut jago pedang berpita hijau itu. Setelah meneteskan air itu tiga tetes, Cio Kiu Moai bangkit berdiri dan membuang sisa airnya, kemudian menyimpan lubunsi itu ke dalam sakunya. Kepada Witi Yong Hang katanya kemudian sambil tertawa. Wisau Hiap tak usah khawatir, selewatnya besok, akan kuserahkan kembali lubunsi ini kepadamu. Sesungguhnya Witi Yong Hang sama sekali tidak mengetahui kegunaan dari lubunsi tersebut, tanpa terasa dia bertanya. Cukupkah hanya tiga tetes? Lubunsi merupakan benda yang khusus untuk memunahkan berbagai macam racun di dunia ini. Hanya tiga tetes saja sesungguhnya sudah lebih dari cukup bahkan selama tiga tahun dia tidak akan mempandir racuni orang lagi, bila terlalu banyak dipakai. Bukankah hanya membuang mestika dengan percuma? Nona membuang sisa air tersebut dari dalam pena, apakah ini tidak lebih pantas disayangkan? Mendengar perkataan itu, Cio Kiu Moai tertawa terkekeh-kekeh. Rupanya kau masih belum mengetahui kegunaan dan lubunsi tersebut, sebenarnya yang kubuang itu hanya air biasa saja, air yang sudah masuk ke batang pena baru berkasiat memunahkan racun apabila menetes keluarnya melalui ujung pena. Oh oh oh, rupanya begitu. Sementara pembicaraan masih berlangsung, tiba-tiba jago pedang berpita hijau itu membuka matanya dan duduk di atas tanah, begitu menyaksikan kehadiran Cio Kiu Moai di situ, dia menggerakkan bibirnya seperti hendak mengucapkan sesuatu. Cepat-cepat Cio Kiu Moai mencegah. Racun kejimu baru saja punah, cepat atur pernafasan dan jangan sembelarangan berbicara. Jago pedang berpita hijau manggut-manggut, benar juga, dia memejamkan matanya lalu duduk bersemedi dan mengatur pernafasan. Cio Kiu Moai menghembuskan napas panjang, sambil memandang dua orang lelaki berdan dan petani itu katanya sambil tertawa. Pekerjaan yang kita lakukan, akhirnya berhasil juga diselesaikan. Yah, kesemuanya ini berkat perhitungan Nona yang hebat seru dua orang lelaki itu sembari menjura. ILMU menyaruh muka dari Nona sungguh luar biasa sekali, Pujiwi Tiong Hang pula, belum pernah terbayang olahku bahwasannya Nona Soat Ji sesungguhnya cuma Nona, aku malah menyangka di sini benar-benar terdapat Nona Soat Ji sungguhan. Siapa bilang tak ada orangnya? Di kemudian hari kau akan berjumpa sendiri dengannya, seru Cio Kiu Moai sambil tertawa. Tentu saja orangnya adalah Nona sendiri. Bukan ucap Cio Kiu Moai serius, aku hanya menyaruh sebagai wajahnya belaka, padahal Nona Soat Ji dengan Cio Kiu Moai bukan seorang manusia yang sama. Berkata sampai di situ, dia lantas berpaling sambil perintahnya, sekarang waktu sudah tidak pagi lagi, cepat bereskan segala. Sesuatunya, kita harus segera berangkat. Kedua orang lelaki kekar itu mengiakan, lalu menuju ke ruang sebelah kanan. Apakah Nona masih ada urusan lain? Tanya Witi Yong Hang kemudian. Jejak kita di tempat ini sudah ketahuan orang, kita tak boleh berdiam terlalu lama. Yagi di sini. Sementara berbicara, dia sudah masuk ke dalam ruangan dengan langkah tergesa-gesa. Menanti dia muncul kembali, Nona tersebut telah berganti dengan seperangkap pakaian berwarna hitam gelap dengan ikat kepala berwarna hitam pula, selain mengenakan cadar hitam, sebilah pedang berpita kuning tersoren di punggungnya. Dua orang lelaki kekar itu pun telah berganti pakaian dengan mengenakan dandanan sebagai jago pedang pita hijau, mereka berdua menggotong sebuah karung besar yang dibawa dari ruang sebelah kanan. Diam-diam Witi Yong Hang manggut-manggut pikirnya, rupanya isi karung guni itu adalah Heksat Kun Sahtian Yeu. Pada saat itulah jago pedang pita hijau yang sedang duduk bersemedi itu menghembuskan napas panjang, kemudian bangkit berdiri. Sembari berpaling Cio Kiu Moai segera bertanya. Kau telah sembuh kembali? Hamba telah sembuh kembali jago pedang pita hijau itu membungkukan badannya. Bagus sekali. Hamba telah mendengar satu berita, Kok Chu dari Tok Sehsia agaknya telah berkunjung sendiri ke daratan Tionggoan. Oha, aku sudah tahu, ucap Cio Kiu Moai. Selesai berkata dia berpaling ke arah Witi Yong Hang dan berkata sambil tersenyum. Wisao Hiap, mari kita berangkat lebih dulu. Dia membalikan badan dan berjalan menuju ke pintu luar. Witi Yong Hang merasakan nonat Shou ini bertubuh ramping, dibalik kerampingannya justru terpancar kegagahan, dan kewibawaan yang besar, jauh berbeda setali bila dibandingkan ketika sedang menyaru sebagai soat ji yang lemah lembut tapi manja dan lincah itu. Berpikir demikian, dia lantas mengikuti di belakang tubuhnya berjalan keluar dari rumah gubuk tersebut. Cio Kiu Moai berjalan di paling depan, langkahnya semakin lama semakin cepat sedangkan Witi Yong Hang yang berjalan mengikuti di belakangnya tentu saja harus mempercepat pula langkahnya. Makin lama gerakan tubuh Cio Kiu Moai semakin bertambah cepat, ujung kakinya hanya menutup pelan di antara semak belukar, tubuhnya telah meluncur ke depan dengan kecepatan luar biasa. Dalam keadaan begini terpaksa Witi Yong Hang harus menghimpun hawa murninya dan mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya untuk mengejar. Ternyata ilmu meringankan tubuhnya tidak kalah dengan kepandaian Cio Kiu Moai, dia selalu dapat mempertahankan jaraknya kurang lebih satu di padi belakangnya. Sementara itu kentongan pertama telah tiba, dari ufuk timur nampak rembulan muncul dalam bentuk purnama. Di bawah sinar rembulan, kedua orang itu bergerak satu di depan yang lain di belakang dengan kecepatan tinggi. Tak selang berapa saat kemudian, sampai iah mereka di bawah sebuah tebing yang curam, sembari berpaling dan tertawa merdu seru Cio Kiu Moai. Hebat sekali ilmu meringankan tubuh yang kau miliki. Sehabis berkata kembali dia meneruskan perjalanannya menaiki bukit itu. Bagus sekali, pikir Rui Tiong Hang kemudian, aku masih mengira kau ada urusan penting lainnya sehingga harus berjalan sedemikian cepatnya, ternyata kau memang bermaksud untuk beradu kecepatan lari dengan diriku. Sebagai anak muda yang berdarah panas, sudah barang tentu Rui Tiong Hang mengaku kalah, buru-buru dia menarik napas panjang-panjang, kemudian sambil menutulkan ujung kakinya ke atas tanah, dia meluncur pula ke atas dengan kecepatan tinggi. Bukit tersebut tidak terlalu tinggi, dalam waktu singkat mereka sudah tiba di puncak bukit tersebut. Baru saja Cio Kiu Moai melayang turun di atas puncak ini, Rui Tiong Hang melayang pula di sisi tubuhnya. Dadat Cio Kiu Moai nampak naik turun tak beraturan agaknya dia dia agak tersengkal dengan sepasang biji matanya yang jeli dia mengawasi sekejap wajah Rui Tiong Hang, bisiknya sambil tertawa. Kita sudah sampai senyuman yang begitu syahdu serta pandarangan metu yang begitu lembut dan penuh cinta kasih membuat perasaan Rui Tiong Hang terkesiap, buru dia menghindari tatapan matanya dan bertanya. Nona, tentunya kau ada urusan penting sehingga datang ke tempat ini bukan? Sambil membereskan rambutnya yang kusut, Cio Kiu Moai manggut-manggut. Benar, kedua orang Congkoan akan sampai di sini malam ini aku telah berjanji dengan mereka untuk berjumpa di tempat ini. Apakah Congkoan pedang berpita merah serta Congkoan pedang berpita putih? Bukan Cio Kiu Moai tersenyum mereka adalah Congkoan istana bagian dalam Huan Koan JHO serta Congkoan pedang berpita putih Lok Im Lin. Aku pernah mendengar orang berkata kalau perkumpulan kalian terbagi menjadi jago-jago pedang berpita hijau merah, putih dan hitam empat macam. Aku pikir Congkoan istana bagian dalam itu tentunya Congkoan yang memimpin para jago pedang berpita merah bukan? Bukan, Congkoan istana bagian dalam merupakan Congkoan yang menguruti urusan dalam tubuh partai, dulu ketika Cintai Seng sedang diubar-ubar oleh gabungan jago utara dan barat sehingga melarikan diri terbirik-birik. Huan Congkoan lah yang mengajaknya bergabung dengan perkumpulan kami, oleh sebab itu Huan Congkoan harus turut hadir pula dalam peristiwa ini. Oleh karena Huan Congkoan ikut datang, maka Congkoan pedang berpita merah kiong tisu tidak dapat ikut, oleh sebab itulah aku mohon kepada wisau hiap agar menyaru sebagai kiong Congkoan kami untuk sementara waktu. Diam-diam Hwi Tiong Hang mengangguk, pikirnya bertanya, tidak heran kalau di atas gagang pedangku telah dipasang dengan pita berpita merah. Berpikir sampai di situ ia pun lantas bertanya miripkah aku katanya kemudian. Cio Kiu Moai tertawa terkekeh-kekeh. Di belakang bukit sana terdapat sebuah kolam, kenapa kau tidak bercermin dulu? Kalau begitu, aku pasti mempunyai beberapa bagian muka yang mirip dengan kiong Congkoan, katanya penuh kelakar kesombongan. Sekali lagi Cio Kiu Moai tertawa-tawa. Sebenarnya hanya mirip beberapa bagian, tapi sekarang kau sudah mirip sekali. Apakah Nona telah merubah raut wajahku tanya Witi Yong Hang kemudian? Dia mencoba untuk meraba wajah sendiri, namun sama sekali tidak ditemukan sesuatu yang aneh. Cio Kiu Moai segera mendorongnya dan berkata sambil tertawa. Cepatlah bercermin dulu di kolam tersebut. Coba lihatlah mirip tidak dengan kau. Witi Yong Hang keheranan oleh perkataan tersebut namun dia menurut dan menuju ke bukit bagian belakang. Koyam itu berada di punggung bukit, waktu itu kebetulan sinar rembulan bersinar terang, air kolam yang jernih bagaikan cermin. Witi Yong Hang segera bercermin di atas permukaan air kolam itu. Begitu ditengok, dia baru mengetahui kalau wajahnya nampak lebih tua dari semula, rambutnya telah memutih dan wajahnya penuh dengan kulit yang menjadi berkeriput-keriput. Secara garis besarnya wajah ini ada beberapa bagian mirip dengan dirinya, tapi bila diperhatikan lagi dengan seksama, ternyata seperti tidak mirip. Witi Yong Hang tahu kalau Cio Kyu Mo Ai pasti telah memperhitungkan segala sesuatunya maka sebelum ia menjadi sadar tadi telah mengubah dulu paras muka sendiri. Kalau bukan demikian, bagaimana mungkin dia sendiri pun tidak merasakan apa-apa? Tak heran pula tilohan Hong Beng Ho Sio dan Sahtian Ye U yang berjumpa dengannya pun seakan-akan bersikap tidak kenal. Kembali ke puncak bukit, Cio Kyu Mo Ai telah duduk bersemedi di bawah pohon besar. Ketika mendengar suara langkah kaki dari Witi Yong Hang, dia membuka matanya kembali dan berkata dengan suara rendah. Mumpung waktu masih pagi, duduklah istirahat sebentar. Setelah Fajar menyingsing nanti kita harus melanjutkan perjalanan, bisa jadi pertarungan sengit pun akan berkobar. Selesai berkata, dia memejamkan matanya dan tidak menggubris Witi Yong Hang lagi. Witi Yong Hang dapat menyaksikan kalau paras mukanya serius, keningnya berkerut kencang, agaknya dia seperti lagi memikirkan suatu persoalan yang berat. Dia tahu, Ban Kiam Hu Ocu sekalian telah terkena racun bersifat lambat daya kerjanya dari orang-orang Tok Sehsya. Congkaan pedang berpita hitam Chen Tai Seng juga berniat untuk berhianat. Pada hakikatnya Hu Ocu mereka sekarang telah terjatuh ke tangan penghianat. Tak heran kalau gadis ini nampak burung. Berpikir demikian, dia pun duduk di suatu tempat tak jauh dari situ, kemudian bersemedi dan mengatur pernafasan. Entah berapa saat sudah lewat, tiba-tiba dari puncak bukit itu berkumandang suara ujung baju yang terhembus angin, tampaknya ada orang sedang meluncur naik ke atas puncak bukit itu. Dengan cepat Wee Tiong Hang merasakan hal tersebut, tiba-tiba terdengar Shou Kiu Mo Ai sedang menegur. Yang datang apakah Huan Congkaan serta Lok Congkaan berdua? Hamba Huan Kong Fu dan Lok Im Liu menghunjuk hormat kepada Kiam Chu. Cepat Wee Tiong Hang membuka matanya, terlihatlah di depan metel, tak jauh di hadapan Shou Kiu Mo Ai berdiri seorang kakek berjubah biru yang berjenggot panjang dan berwajah merah serta seorang lelaki setengah umur berjubah putih, orang itu bermuka pucat dan bertubuh kurus lagi lemah, padahal kekatnya tak mirip sebagai seorang yang belajar silat. Buru-buru Shou Kiu Mo Ai membalas hormat sambil menyaut. Kiam Chu tak datang, tentunya Congkaan berdua telah-telah menempuh perjalanan. Oh oh, kakek berjubah biru itu berseru tertahan, kemudian Syair Bil menjura dan tertawa katanya. Asal ada Nona di sini pun sama saja, lelaki berbaju putih itu segera menyela. Hamba dan saudara Huan mendapat perintah khusus untuk segera datang kemari, bagaimanakah keadaan yang sesungguhnya? Harap Nona Suk memberi petunjuk. Wee Tiong Hang yang menyaksikan sikap kedua orang itu terhadap Shou Kiu Mo Ai begitu menghormat, diam-diam ia menjadi sangat keheranan. Dia masih teringat dengan pertemuan yang diadakan Ban Kiam Hoa Chu dengan para jago tempoh hari, waktu itu dia duduk di kursi utama, sedangkan dua kursi yang berada di kiri kanannya masing-masing duduk Congkaan dari pedang berpita hijau Bu Yung Siu serta Congkaan pedang berpita hitam Chen Tai Seng, sedangkan keempat daya yang tersebut hanya kebagian tempat berdiri di belakang Hoa Chu-nya. Seharusnya kedudukan seorang Congkaan masih jauh lebih tinggi daripada kedudukan seorang pelayan, dan Hek Bun Kun Shou Kiu Mo Ai tak lebih hanya seorang dayang dari Ban Kiam Hoa Chu, tapi apa sebabnya kedua orang Congkaan tersebut justru bersikap begitu menghormat kepadanya, bukankah tindakan ini hanya akan menurunkan kedudukan sendiri? Sementara itu Chou Kiu Mo Ai telah berkata sambil tertawa hambar. Huan Congkoan, Lo Congkoan, mari ku perkenalkan kalian berdua dengan seorang Sau Hiap. Kemudian sambil menuding ke arah Wee Tiong Hong, katanya lagi. Dia adalah Wee Tiong Hong, Wee Sau Hiap yang membekali ilmu silap dari Siu Lo Bun serta Bu Tong Pei, dia merupakan murid kesayangan dari Tian Go An Chu. Menyusul kemudian dia menuding ke arah kakek berjubah biru serta lelaki berbaju putih itu sembari berkata lagi. Sedangkan mereka adalah Congkoan Istana Bagian Dalam Huan Kung Fu, orang menyebutnya sebagai Kim Jiu Jilei, Jilei Bertangan Emas. Sedangkan yang ini adalah Congkoan Pasukan Pedang Berpita Putih Lok Im Lin, orang menyebutnya sebagai Im Li Bui, terbang di balik awan, dia termasuhur dalam dunia persilatan karena ilmu meringankan tubuhnya yang hebat. Sudah lama ku kagumi nama kalian Wee Tiong Hong segera menjura. Dua orang itu buru-buru membalas hormat. Sambil mengelus jenggotnya yang panjang dan tertawa bergelak, Congkoan Istana Bagian Dalam Huan Kung Fu berseru. Nona telah membesar-besarkan nama Lohu serta Saudara Lok saja, harap Wee Sau Hiap jangan mentertawakan. Syokyu Mo Ai turut tertawa pula. Kita semua bukan orang luar, apa salahnya jika ku perkenalkan kalian agak lebih jelas kepadanya. Sekilas cahaya tajam memancar keluar dari balik metohan kungfu, setelah memandang sekejap ke arah Wee Tiong Hong tanyanya. Apakah Nona meminta kepada Wee Sau Hiap untuk menyaru sebagai Kiong Congkoan? Benar, pertama dewasa ini Wee Sau Hiap tak boleh terlampau memperlihatkan identitasnya, kedua menurut perintah Kiam Chu, kalian Congkoan bertiga diminta datang bersama-sama, maka oleh karena Kiong Congkoan tidak datang, terpaksa kita harus meminta kepada Wee Sau Hiap untuk mewakilinya, agar orang mengira Congkoan bertiga telah datang semuanya. Berbicara sampai di situ, dia mendongakan kepalanya dan bertanya lagi. Congkoan berdua telah membawa berapa orang? Hamba menuruti perintah dari Nona dengan membawa delapan orang jago pedang istana yang berilmu silat paling tinggi sahutuan kungfu cepat. Lok Im Lin segera menyambung pula, 36 orang jago pedang berpita putih telah siap menerima perintah Nona. Chokyu Moai segera manggut-manggut. Eh, jumlahnya memang sudah cukup. Nona, sebenarnya apa yang terjadi di tempat ini tiba-tiba huan kungfu berseru sambil berkerut kening. Chintai Seng telah berhianat dan bersekongkol dengan orang-orang Tok Sehsia. Sekujur tubuh huan kungfu yang tinggi besar segera bergetar keras setelah mendengar ucapan itu, serunya sambil membelalakan matanya lebar-lebar. Masa telah terjadi peristiwa semacam ini. Ketika mengucapkan perkataan tersebut, rambut dan jenggotnya pada berdiri kaku persis seperti landak, sepasang matanya memancarkan sinari yang menggidikan hati. Sesudah tertawa nyaring, dia berseru lagi. Silahkan Nona beristirahat dulu di sini. Hamba cukup membawa delapan jago dari istana untuk melakukan penyerbuan. Hamba yakin tidak sampai satu jam saja tua bangka tersebut sudah dapatku bekuk. Harap huan kungfu jangan marah, aku sudah mempunyai rencana yang matang di kejadian ini dan aku yakin dia tak berbakal. Bisa melarikan diri dari sini setelah Fajar menyengsing nanti, kita boleh segera berangkat bersama-sama. Apakah Nona beranggapan kalau hamba tak mampu membekuk batang leher tua bangka tersebut? Syokyu Moai tersenyum. Dengan kepandayan silat yang dimiliki hawan congkuan sekalipun ada 10 orang centai iseng pun pasti akan terbekuk semua, lagi pula mereka sudah dikuasai semua oleh centai iseng. Betul kita dapat membekuk centai iseng tapi bila kita kurang berhati-hati dalam menghadapi ratusan jago pedang berpita hitam tersebut, besar kemungkinannya mereka akan menggabungkan diri dengan pihak selatok sehsia, apalagi masih banyak orang yang berada di tangan mereka, oleh sebab itu kita hanya boleh bertindak dengan akal musliat, tak boleh sekali-kali menggunakan kekerasan. Menurut pendapat Nona, apa yang harus kita lakukan tanya huan kungfu kemudian? Syokyu Moai tertawa. Kiam Chu menurunkan perintah kilat memerintahkan congkuan bertiga segera berangkat ke Bukit Pikbusan, tentu saja hal ini bukan atas dasar keinginan kiamcu sendiri. Congkuan jago pedang berpita putih Lok Im Lin tertegun setelah mendengar ucapan itu. Masa centai iseng yang mengajukan surat perintah tersebut? Sekalipun bukan centai iseng yang memajukan surat perintah tersebut, tapi sudah pasti muncul atas ideainya. Hal ini membuat hamba semakin tidak mengerti lagi ucap Lok Im Lin cepat, sekalipun centai iseng sudah berniat menghianat. Apalagi kiamcu beserta rombongan pedang berpedang berpita hijau dan anak buahnya telah keracunan semua, bukankah kesempatan? Semacam itu merupakan kesempatan yang terbaik baginya untuk berhianat? Jika kita bersama-sama datang kesana, sudah pasti hal ini akan merugikan posisinya. Chokyu Moai tertawa. Di dalam perkumpulan kita, kecuali anak buah yang diperintah oleh Congkuan bagian istana, berbicara soal jumlah manusia, boleh dibilang jumlah jago pedang berpita hitam yang paling banyak, sedangkan berbicara soal ilmu silat, maka jago pedang berpita hijau yang paling tinggi. Namun jumlah anggotanya boleh dibilang pasukan jago pedang berpita hijau yang paling sedikit. Dewasa ini dari 16 jago yang ada, hanya 3 orang yang mengikuti aku sedangkan sisanya telah keracunan semua dan terjatuh ke tangan mereka. Tapi kecuali para jago pedang berpita hijau, masih ada 24 jago pedang berpita berwarna merah dan 36 jago pedang berpita putih. Boleh dibilang mereka semua merupakan kekuatan inti dari Ban Kiam Hwee atau merupakan pula musuh paling tangguh dari pihak jago pedang berpita hitam. Bila mereka tidak berhasil membasmi kalian semua, bagaimana mungkin Chen Tai Seng bisa hidup dengan aman dan tentram? Paras muka Lok Im Lin berubah hebat. Dengan mengandalkan kemampuan yang dimiliki Chen Tai Seng, masa dia bisa membasmi kami semua? Pengkhianatannya belum terbongkar, Kiam Chu berada pula di tangannya, inilah kesempatan terbaik baginya untuk bertindak, itulah sebabnya dengan memalsukan perintah, dia ingin memanggil Chong Kean bertiga masuk perangkap. Berbicara sampai di situ, dia berhenti sejenak kemudian terusnya, seandainya aku tidak berhasil mencegat burung merpati yang dilepas Kiam Chu di tengah jalan, dan mencegah kalian bertiga datang. Bersama-sama, setelah menerima perintah bahaya dari Kiam Chu, sudah pasti Chong Kean bertiga akan memimpin segenap kekuatan yang ada untuk berangkat menuju ke Bukit Pit Busan. Asal Chen Tai Seng memanfaatkan kesempatan itu untuk mengatur perangkap, bahkan semua kekuatan inti dari Ban Kiam Hue akan mengikuti jejak para jago pedang berpita hijau. Tua bangka ini benar-benar licik, berhati busuk dan berbahaya sekali, seru Hoan Kung Fu dengan gusar. Lantas apa yang harus kita lakukan sekarang tanya Lok Im Lim pula. Chow Kiu Moai tersenyum. Itulah sebabnya aku meminta kepada Wisaw Hiap untuk menyaru sebagai Kiong Chong Kean, kita anggap saja seakan-akan tidak tahu kejadian tersebut dan memburu ke sana mendapat perintah dari Kiam Chu. Semua orang tak usah menunjukkan perubahan sikap, kita lihat Dwi U bagaimanakah sikapnya kemudian baru mengambil tindakan selanjutnya. Hamba pernah mendengar kalau pihak Tok Sehsia memiliki semacam racun tak berberwujud. Sebelum Lok Im Lim menyelesaikan kata-katanya, Chow Kiu Moai telah berkata sambil tertawa ringan. Soal ini tak usah Chong Kean khawatirkan, aku telah mempersiapkan segala sesuatunya. Kecerdasan Nona memang melebih orang Iain, tapi hamba masih operasi sedikit tidak mengerti. Sampai waktunya Lok Chong Kean akan tahu dengan sendirinya, tukas Chow Kiu Moai tertawa ringan. Huan Kong Fu segera mengelus jenggotnya dan menimbrung dengan senyuman di kulum. Sejak kecil Nona memang sudah berwatak demikian, baiklah, kami semua akan menuruti perkataanmu. Chow Kiu Moai segera berpaling dan tertawa katanya lagi. Chong Kean berdua telah menempuh perjalanan siang malam sekarang, silahkan duduk untuk beristirahat dulu, setelah Fajar menyingsing nanti, kita masih harus melanjutkan perjalanan lagi. Habis berkata dia lantas duduk di atas batu, kepada Witi Yong Hang ujarnya pula. Mari, kau pun boleh duduk sebentar, waktu masih cukup pagi. Witi Yong Hang, Huan Kong Fu dan Lok In Lin segera menurut dan duduk di atas batu. Seorang jago pedang berpita hijau menghidangkan air teh dan diletakkan di depan keempat orang itu. Chow Kiu Moai segera mengambil poci air teh dan menuang dua cawan kemudian katanya. Chong Kean berdua tentu sudah lelah sepanjang jalan, aku rasa pasti sudah merasa haus pula, silahkan minum air secawan lebih dulu. Buru-buru Lok Im Lin bangkit berdiri sambil menerimanya. Hamba tidak berani. Huan Kong Fu mendongakkan kepalanya dan memandang sekejap ke arah jago pedang berpita hijau itu, lalu tanyanya. Apakah kalian telah menyuruh orang yang berada di bawah bukit menyiapkan air teh? Sambil membungkukan badannya memberi hormat, jago pedang berpita hijau menyaut. Hamba telah mendapat perintah dari Nona untuk menyiapkan air teh, di bawah bukit sana hamba masih mempunyai dua orang teman yang berjaga-jaga. Begitupun ada baiknya juga Huan Kong Fu manggut-manggut. Dia lantas mengangkat cawannya dan meneguk habis isinya, lalu sambil tersenyum tanyanya lagi, dari mana Nona dapatkan obat pencegah racun. Sio Kiu Moai segera tertawa cekikikan. Sudah ku duga kalau hal ini tak dapat mengelabui Huan Chong Kuan, ternyata dugaanku benar. Masa air teh ini sudah diberi obat pencegah racun seru Loxin Lin kemudian, mengapa Siaw Te sama sekali tak merasakannya? Siaw Te sendiri pun hanya menduga-duga kata Huan Kong PBU tertawa. Pertama, kalau menuang air teh ini disediakan bagi kita berempat, seharusnya ada empat cawan air teh yang tersedia, tapi Nona hanya menuangkan secawan teh untuk Siaw Te dan Saudara Loh, kemudian sudah tak ada lagi. Kedua, walaupun air teh ini sudah dingin bagaimanapun juga hanya semangkuk air teh saja, tapi setelah diteguk Siaw Te dapat merasakan hawa dingin yang nyaman dalam isi perutku, tidak mungkin perasaan semacam ini bisa dijumpai dalam air teh biasa, oleh sebab itu aku lantas menduga kalau air teh ini adalah obatnya penawar racun yang Nona persiapkan untuk kami berdua. Lok Im Lin meneguk habis pula isi cawannya, lalu manggut-manggut. Betul, katanya dari air teh ini hamba pun dapat merasakan hawa segar yang amat nyaman tertinggal dalam isi perut, bahkan sampai lama sekali belum juga membuyar, obat apa sih yang telah kau campurkan ke dalam air teh itu? Oha, itulah lubunsi yang dapat kupinjam dari wisau hiap Shokyu Moai tertawa, dalam keadaan seperti ini, sekalipun Chintai Seng hendak meracuni kita dengan racun terkeji pun belum tentu bisa dia lakukan. Huan Kong Fu melirik sekejap ke arah Wee Tiong Hong, kemudian tertaiwa terbahak-bahak. Haaah, haaah, sudah kuduga kalau Nona telah menyusun rencana dengan matang. Tengah hari keesokan harinya, di sebuah jalan raya menuju ke Bukit Pikbun Aan muncul serombongan besar manusia, dengan gagah perkasa mereka berangkar menuju kuil Dewa Tanah. Rombongan tersebut paling tidak mencapai 50 orang lebih, meski menempuh perjalanan dengan cepat, namun teratur, berdisiplin dan sama sekali tidak kalut. Yang berada di paling depan adalah tiga ekor kuda yang ditunggangi seorang kakek berjubah hijau bermuka merah pada bagian tengah, seorang lelaki setengah umur berbaju hijau berpedang pita merah di sebelah kiri dan seorang pelajar lemah berbaju putih berpedang pita putih di sebelah kanan. Di belakang tiga ekor kuda tersebut mengikuti pula seekor kuda yang ditunggangi seorang gadis berbaju hitam, berparas cantik dan berpedang pita kuning pada punggungnya. Di belakang gadis berbaju hitam itu mengikuti pula tiga ekor kuda yang ditunggangi tiga lelaki berpakaian ringkas warna hijau dengan pedang berpita hijau tersoran di punggungnya. Menyusul kemudian delapan ekor kuda dengan delapan penunggangnya berpakaian ringkas warna biru dengan pedang berpita biru tersoran di punggung. Pada rombongan terakhir menyusul tiga puluh enam ekor kuda yang ditunggangi lelaki berbaju abu-abu dengan pedang berpita putih. Rombongan manusia itu bergerak seperti seekor naga panjang berwarna abu-abu mereka bergerak cepat sekali menembusi tanah pegunungan mendaki bukit. Para jago pedang berpita hitam yang berjaga di depan kuil dewa tanah itu segera lari masuk membeli laporan setelah dari kejauhan menyaksikan munculnya rombongan jago sudah tiba di tanah lapang depan kuil dan berhenti. Pintu gerbang kuil tersebut terbentang lebar, Chong Kean pedang berpita hitam, Si tangan setan perenggutnya Wat Chien Tai Seng dengan didampingi wakil Chong Kean Ma Kean Tojin dan pelindung hukum tilohan Hong Beng Ho Sio serta naga tua berkorbot takcu Sam Seng munculkan diri menyambut kedatangan mereka. Begitu melihat kehadiran Chong Kean bagian istana Hawan Kong Fu, buru-buru Chien Tai Seng maju ke depan dan menyembah, serunya sambil tertawa. Tak nyana Chong Kean bertiga telah datang semua, bila penyambutan Siaw Te agak terlambat, harap sudi dimaafkan. Ternyata Chong Kean bagian istana dari Ban Kiam Hwe Chu mengurusi masalah yang dihadapi pihak jago pedang berpita hijau, merah, putih serta hitam. Huan Kong PBO segera melompat turun dari kudanya, sembari menatap wajah orang lekat-lekat katanya sembari mengangguk. Setelah menerima surat penting dari Kiam Chu, Siaw Te segera berangkat kemari, sebenarnya apa yang telah terjadi di sini? Huan Chong Kean sudah 20 tahun lamanya tak pernah berkunjung ke Bukit Pitbusan, silahkan masuk dulu sebelum berbincang-bincang. Huan Kong Fu kembali mengalihkan sorot matanya ke wajah Mak Kean Tojin sekalian, kemudian tanyanya lagi. Chin Chong Kean, apakah ketiga orang ini adalah wakil Chong Kean dan kedua pelindung hukum yang baru saja menggabungkan diri? Chin Tai Seng segera mengiakan berulang kali, katanya sambil tertawa paksa. Sejak Pak Kau Chong Kean meninggal dunia, sudah lama tiada orang yang cocok memangku jabatan ini, atas keputusan Kiam Chu baru-baru ini, Saudara Mak Kean telah diminta untuk memangku jabatan tersebut, kemudian lantaran jumlah anggota kami kelewat banyak sehingga terasa kurang cukup untuk mengurusi semuanya. Atas persetujuan Kiam Chu, kami pun mengangkat pula dua orang pelindung hukum baru. Huan Kong Fu berpaling dan memandang sekejap ke arah Chong Kean pedang berpita merah Kiong Tian Siu serta Chong Kean pedang berpita putih Lok In Lin, setelah itu katanya lagi sambil mengelus jenggotnya. Ruang pedang berpita hitam pimpinan Saudara Chin Kian Hari Kian bertambah besar, pengaruhnya juga semakin bertambah luas, kita semua benar-benar ketinggalan jauh. Selesai berkata, kembali dia tertawa terbahak-bahak. Chin Tai Seng segera mengucapkan tidak berani berulang kali, setelah itu baru dia berkata kepada Chou Kiu Mo Aismiari menjura. Oh, rupanya Nonat Chou pun telah kembali, mengapa kau bisa sejalan dengan ketiga congkoan? Chou Kiu Mo Aismiari memutar biji matanya berulang kali, kemudian katanya sambil tertawa. Aku mendapat perintah dari Kiam Chu untuk mengikuti Wee Tiong Hang secara diam-diam. Chin Tai Seng tertegun. Bukankah Wee Tiong Hang telah berampas orang-orang tok sehsia dari tangan para jago pedang berpita hijau? Itu Mahwi Tiong Hang gadungan kata Chou Kiu Mo Aismiari sambil tertawa terkekeh. Gadungan dengan nada tak percaya Chin Tai Seng mengulangi kembali kata-katanya. Dia membawa Lubun Si dan Mutiara ING Kiam Chu, dua macam mestika yang tak bernilai harganya, tentu saja dia pun harus waspadat terhadap incaran orang lain. Ketika orang yang menyaru sebagai dirinya kabur ke timur, dia sendiri justru kabur ke barat, di. Mengirasi saat ini dapat mengelabui orang lain, sayang sekali siasat semacam itu mungkin bisa membohongi orang lain tapi jangan harap bisa mengelabui Chou Kiu Mo Aismi. Wee Tiong Hang yang sedang menyaru sebagai congkan berpedang pita merah Kiong Dian Chu menjadi malu sekali setelah mendengar rocehan dari Chou Kiu Mo Aismiari tersebut. Paras muka Chin Tai Seng segera berubah menjadi sangat tegang, buru-buru tanyanya. Setelah Nona berhasil menemukan dia, apakah berhasil pula membekuknya? Dia menjadi tegang dan gugup karena dalam sakwi Tiong Hang terdapat sebatang lubunsi yang dapat dipergunakan untuk memunahkan berbagai macam racun. Membekuknya seru Chou Kiu Mo Aismiari, bahkan aku dan ketiga jago pedang berpita hijau pun berhasil lolos dari bahaya karena pertolongannya. Ah 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 ah, Chin Tai Seng berseru kaget, kembali Chou Kiu Mo Aismiari berkata. Selama ini kami mengikutinya terus hingga sampai di wilayah Ho Upak, tiba-tiba racun yang mengeram dalam tubuh kami bekerja dan roboh tak sadarkan diri, Wee Tiong Hang lah yang telah menyelamatkan jiwa kami dengan lubunsinya. Sekali lagi Chin Tai Seng merasa amat tegang. Sekarang, mana orangnya dia berseru? Sudah pergi. Chin Tai Seng segera menghembuskan napas lega, sengaja dia menghela napas panjang lalu berkata. Ah 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 ah, seandainya Nonat Chou dapat membekuk Wee Tiong Hang dan membawanya kemari, keadaan tentu akan beres, kami semua telah keracunan. Apa? Kalian semua telah keracunan Chou Kiu Mo Aismiari pura-pura merasa terkejut. Chin Tai Seng segera tertawa getir. Ye ah ah termasuk Kiam Chu sendiri, ucapnya. Sementara pembicaraan tersebut berlangsung, beberapa orang itu sudah masuk ke dalam ruang kuil. Mendadak Hong Kong Fu menghentikan langkahnya, lalu sambil melototkan matanya bulat-bulat dia bertanya dengan gelisah. Kiam Chu telah keracunan? Terkena racun apa? Siapa yang telah melepaskan racun tersebut? Semua orang yang berada di Bukit Pit Busan telah diracuni orang secara diam-diam. Untung saja racun yang digunakan adalah racun yang berdaya kerja iambat. Asal tidak mengerahkan tenaga, Kiam Chu baru menitahkan kepada ketiga Chong Kuan untuk segera datang kemari dan memberi bantuan. Di samping untuk melindungi keselamatan Kiam Chu juga berjaga-jaga terhadap seragapan lawan. Untung saja kalian bertiga telah sampai di sini sekarang. Sudah pasti orang-orang tok sehsia yang melepaskan racun tersebut. Seru Hwan Kong Fu Gusar, HMMM. Jika mereka benar-benar berani memusuhi kita, Loh Hu akan menyuruh mereka mencoba pedang ban Kiam Hwe kita, apakah cukup tajam atau tidak. Shin Heng, kini Kiam Chu berada di mana tanya Chong Kuan pedang berpita putih Loh Im Lin kemudian. Ketika si Yau temen dapat laporan tadi, aku buru-buru datang menyambut. Kiam Chu malah belum tahu kalau Chong Kuan bertiga sampai di sini, sekarang juga si Yau te akan pergi mengundangnya. Kemudian setelah tertawa paksa dia berkata lagi Hwan Chong Kuan bertiga pasti sudah lelah sekali setelah menempuh perjalanan jauh, silahkan beristirahat dulu di ruang belakang, tentunya kalian semua belum bersantap bukan si Yau te segera akan menyuruh mereka untuk menyiapkan hidangan. Hwan Kong Fu segera manggut-manggut. Kami tidak tahu kalau di sini telah terjadi perubahan drastis maka sepanjang jalan melakukan perjalanan, sampai sekarang kami memang belum bersantap apa-apa. Shin Chong Kuan, suruh saja mereka siapkan hidangan seadanya. Baik, sahut Shin Tai Seng, dia segera menyilahkan kepada seorang jago pedang berpita hitam untuk menyampaikan perintahnya tersebut. Di ruang belakang telah disiapkan air teh, secara beruntun Hwan Kong Fu, Witi Yong Hang dan Lok Yen Lim mengambil tempat duduk. Kepada Tso Kiu Mo Ai, Shin Tai Seng berkata kemudian sambil tertawa lebar. Sepanjang jalan nona Tso tentu merasa lelah sekali, silahkan duduk, untuk beristirahat minumlah secawan air teh ini. Ucapan Tso Kiu Hang memang benar, kata Hwan Kong Fu cepat. Silahkan nona duduk untuk beristirahat biarlah Tso Kiu Hang dan Lok Yen Lim. Kira masuk untuk memberi laporan kepada Kiam Chu setelah kembali ke situ, namun kali ini dia hanya membetulkan rambutnya kemudian duduk pula. Dengan cepat Shin Tai Seng masuk ke dalam ruang gua, tak selang berapa saat kemudian enam meja penuh hidangan telah dipersiapkan. Kepada Hwan Kong Fu, Ma Kuan Tojin segera berkata sembari menjura dalam-dalam. Kini hidangan telah tersedia, Hwan Cong Ko An, nona Tso, silahkan bersantap. Hwan Kong Fu mendongakan kepalanya dan berseru kepada tiga orang jago pedang berpita hijau yang berdiri di samping.